Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Rendungan kita pada hari ini diambil cuma satu ayat saja dari Amsal Pasal yang ketiga ayat yang keenam Sebagian orang meyakini kita ini adalah janji Siapa melakukan kendak Tuhan dalam segala tindakannya Tuhan akan meluruskan jalannya yang berarti membuat segalanya lancar Semua rencana dan keinginan terpenuhi Tetapi sesungguhnya bukan ini maksud titah ini Dia akan meluruskan jalanmu demikian kata Amsal Kata meluruskan ini disini diterjemahkan dari kata Ibrani Yeyasyer Yang artinya membuat sesuatu menjadi lurus dan benar secara etis Sesuai dengan kendak Tuhan Jadi tentang apa Amsal ini berbicara Dalam hidup ini banyak orang berjalan di jalan yang bengkok Jalan yang tidak lurus Jalan yang tidak benar Dan tidak etis Sebagian melakukan itu karena ketidaktahuan Tetapi banyak yang melakukannya karena ketidakpedulian Pada jalan yang mereka tempuh Asal tujuannya baik Semua jalan boleh ditempuh Bahkan lebih parah lagi Tujuan sudah jahat Jalan yang dipilih bengkok pula Kita tahu jalan yang kita tempuh dalam meraih tujuan itu sangat penting Sama penting dengan tujuan itu sendiri Sehingga meskipun tujuan kita baik Jika jalan yang kita tempuh bukan jalan yang lurus Jadi salah tindakan kita Sebab itu meluruskan jalan Hingga secara etis benar adalah hal yang sangat penting Jadi apa maksud kita ini Kita diundang untuk memperlakukan kendak Tuhan Dalam semua tindakan kita Berjalan di jalan yang direstui Tuhan Perjuangan untuk memperlakukan kendaknya Dalam setiap tindakan Itu akan dipakai Tuhan untuk mendekatkan kita Kepada jalan yang secara etis lurus Jalan yang diperkenan Dan diberkati oleh Tuhan Oke Sekarang kita lihat ya Oke Pelajaran Pelajaran penting dari drama Korea Partner for Justice Oke Amsal 36 dikatakan Akuilah dia dalam segala lakumu Maka dia akan meluruskan jalanmu Dalam praktek kehidupan sehari-hari Seringkali perilaku kita itu tidak mementingkan kesesuaian Dengan firman Tuhan Gitu ya Karena seringkali kita itu Berperilaku itu pertimbangannya itu Yang sering diambil itu untung atau rugi Merugikan aku atau menguntungkan aku Lah Kenapa kok ini bisa terjadi Karena poros kehidupan manusia Adalah dirinya sendiri bukan orang lain Ya Mengerti maksudnya ya Kalau yang menjadi raja dalam kehidupan manusia Atau poros kehidupan manusia Adalah dirinya sendiri Pasti pertimbangannya adalah untung rugi Tetapi kalau yang menjadi raja adalah Tuhan Maka yang menjadi pertimbangan yang paling penting dalam hidupnya adalah Apakah dengan saya melakukan ini dan itu Itu memuliakan Tuhan apa tidak Apakah ketika saya melakukan hal yang seperti ini Maka saya menjadi garam dan terang dunia Atau tidak Nah pertimbangan siapakah yang menjadi raja di dalam hidup kita Itu akan mempengaruhi praktek kehidupan kita dan praktek aktivitas kita sehari-hari Nah hari ini Kita mau lihat ya Drama Korea serian ya Namanya Partner for Justice Nah ini judulnya adalah suami istri dengan perbedaan status sosial Nah kita lihat ya Suami ini Namanya Jang Ho Gu Berusia 41 tahun Menikah dengan namanya Cha Joo Hwi 27 tahun gitu ya Terpaut usia yang lumayan jauh gitu ya Modelnya suaminya seperti ini Istrinya seperti ini Nah ini pasangan suami istri yang harmonis ya Cuma status sosialnya beda Ini orang kuaya Ini orangnya miskin Nah suatu saat Mereka itu setiap hari Yang sang istri itu pergi pagi-pagi untuk nge-gym Sedangkan sang suami ini ya pergi berangkat untuk bekerja gitu ya Nah kemudian Yang terjadi adalah Ketika sang suami itu berangkat Nyetir mobil untuk bekerja Ketika dia melewati jalan tol Dia itu biasa Terima telepon gitu ya Ada yang nilpon dia Nah ketika ada yang nilpon dia Teleponnya Tiba-tiba terjatuh Dan dia ngambil handphonenya itu Nah ketika ngambil handphonenya itu Setirnya kan pasti goyang Nah ketika setirnya goyang Yang terjadi adalah Dia itu tiba-tiba nabrak Daripada Bagian tengah daripada jembatan Meninggal dunia Dan tidak seberapa lama pula Sang istri Digambarkan ya Video itu mulai ucek-ucek mata gitu ya Kelihatannya agak lelah gitu ya Padahal masih pagi loh ya Ngantuk dan lain sebagainya Akibatnya Dia juga Nabrak 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 daripada truk sampah Sehingga yang terjadi adalah Seperti ini Satu mobil sang suami Nabrak pembatas Jalan tol Sedangkan sang istri mobilnya Nabrak truk sampah Dua-duanya Meninggal dunia Nah kemudian Orang akan merasa bahwa Apa namanya Oh ini adalah kematian yang Ya kecelakaan Satu ketiduran Satu Apa namanya Mau ngangkat HP kan gitu ya Kurang lebih ya Nah cuma Kalau di Korea ya Kalau adanya kecelakaan seperti ini Itu selalu ada di Kenamanya Apa namanya Ke BFN Yaitu Badan Forensik Nasional Jadi Di Forensik ini ya Baik mayatnya Maupun mobilnya Nah kemudian Ketika dilakukan Di Forensik Mobil Forensik mobil Ditemukanlah Benda ini Nah Benda ini Itu adalah Kira-kira apa ya Saudara tebak ya Benda ini Kira-kira apa ya Ini aneh nih Kalau di dalam mobil Kemudian ada Secangkir kopi Ditemukan di Sini Gitu ya Nah kira-kira Penyebabnya apa nih Nah ketika di otopsi Kita mikir ya Apakah diracun Nantai apa nih Ternyata tidak ditemukan Racun sama sekali Baik di dalam tubuh Yang pria Maupun yang wanita Cuma Di dalam kandungan darahnya Itu ada Ditemukan Di nitrogen oksida Tidak menjadi pertanyaan Di nitrogen oksida Ini kebanyakan Ada di mana ya Iya tuh Nah kemudian Kita fokus dulu Kesini Nah ini Ini bendanya apa sih Sebenarnya ini Ternyata Bendanya itu adalah ini Nah Ini adalah Yang tadi Yang perempuan Tadi kan mau nge-gym Saya cerita tadi Mau nge-gym Sehingga mereka ada Yang namanya ini Balon buah sari Untuk Nge-gym Gitu ya Untuk nge-gym Nah Terus kemudian Ternyata Setelah diselidiki Wanita Bukan-bukan ini ya Kalau ini jaksa Yang menemukan ini Yang sang istri Sang istri ini Kalau sebelum nge-gym itu Selalu minum kopi Nah disini ada tulisannya ya Saya tidak bisa baca Korea ini ya Pokoknya ada Tulesannya ini namanya Toko kopinya Lah Pada waktu Toko kopi ini Dilihat Ada CCTV nya Maka yang terjadi adalah Ini Ternyata Ada yang menukar Daripada Bolanya yang dibawa oleh Sang istri Ini kan ada bola ini ya Bola ini ditukar Dan Usut punya usut Bola ini Satunya diisi Oksigen biasa Satunya diisi Dinitrogen Oksida Dinitrogen Oksida Kalau di dalam ruangan Tertutup Apalagi ini mobil kan Biasanya pakai ASEAN Itu bisa menyebabkan Pengebuninya itu Jadi Ngantuk Akibatnya Ngantuk Tanpa sadarkan diri Itulah sebabnya Kenapa Kepada waktu Kecelakaan sang istri Tidak ditemukan Adanya Bekas ban Itu pengereman Setidaknya Kalau misalnya Orang ngantuk Cekluk Itu ya Kan sempatnya Ngerim ya Ini gak sempat Ngerim sama sekali Gitu loh Nah terus Orang ini Sapa ini Ternyata Suaminya Sendiri Yang menukar Bolanya Pertanyaannya Kenapa Kok sang suami itu Sampai nukar bola Usut Bunya usut Sang suaminya Ternyata Ya ini ya Bolanya ini Ditaruh di belakang Mobil ini ya Kemudian Keluar gasnya Terus-terus Tanpa sadar Dihirup Dan Yang menghirup Pasti ngantuk Punya selingkuhan Ternyata Sang suaminya Ya Selingkuhannya Ini adalah Tidak lain Tidak butuhan Adalah Karyawannya Sendiri Yang buka Cafe Jadi sang suami Ini kan kaya Kaya sekali Bisnisnya Macem-macem Salah satunya Buka cafe Nah Cafe itu Ada salah satu Yang kerja Nama Ini Ini Tidak tahu namanya Siapa Ini lupa Nah Kemudian Di dalam cafe itu Ya Ada Digunakan Sat kimia Yang namanya Dinitrogen Oksida Itu untuk Gasnya Untuk Bentuk Apa namanya Ya Kayak kembangannya Cafe-cafe Gitu loh ya Jadi Kalau Misalkan Apa nih Ada Minuman Kopi Apa Ada hiasan Kemudian Kemudian Butuh Butuh Menggunakan Gas Gas Nah Itu pakai Dinitrogen Oksida Jadi Pertama Suspeknya Dibikir ini Tapi Ternyata Kaget ya Ternyata Yang membunuh Adalah Sang suaminya Sendiri Saudara Aneh ya Ini Punya istri Model kayak Gini ya Masih Isa Selinggu Padahal Ini kan Ya sudah Cantik Masih Kurang nih Pemikirannya Gimana Gitu ya Tuh Tidak Usut Punya Usut Kan Ini ya Suami Istri Dengan Perbedaan Status Sosial Ternyata Sang suami Ini stres Istri juga Stres Karena Sang istri Disuruh Bolak-balik Sama Mertuanya Cerai Karena Beda Status Sosial Nah Beda Status Sosial Apa Itu Namanya Dibikir Orang ini Menikah Hanya Untuk Doyan Uangnya Saja Jadi Mungkin Sang suami Juga Sumpek Nah Tapi Tekanan Batin Itu Dan Kemudian Dia curhat Curhat Curhatnya Sama Karyawannya Sendiri Padahal Yang Dibukakan Cafe Dan Ini Punya Akses Di nitrogen Oksida Yang digunakan Untuk Mengisi Daripada Balon Ini Sehingga Balon Ini Dituker Masuk Dan Ya Seperti itulah Yang terjadi Tetapi Satu hal Ketika Suaminya Melaksanakan Perfect Creme Terlihat Kejahatan Yang serius Untuk Membunuh Daripada Sang istri Akhirnya Dia sendiri Juga Meninggal Dunia Akibat Sepele Mau Apa itu Namanya Mengangkat Enpun Di jalan Tol Yang akhirnya Menyebabkan Dirinya Sendiri Mengalami Kecelakaan Dan Meninggal Dunia Juga Saudara Dari sini Kita lihat Kembali Ke Amsal Saudara Jangan Macem-macem Sama Tuhan Tuhan Itu akan Meluruskan Daripada Segala Sesuatu Yang Bengkok Termasuk Juga Dalam Pengertian Memberikan Keadilan Dalam hal ini Dari cerita ini Memberikan Keadilan Kepada Yang namanya Cazuhi Dia memang Meninggal Dunia Tetapi Tuhan Tidak Membiarkan Yang membuat Yang membuat Dia itu Meninggal Itu Lolos Dari Maut Ternyata Pada saat Yang bersamaan Sang Suami Pun Juga Tidak Lolos Dari Maut Dengan Perkaraan Tersebab Sepele Karena Nambani Handphone Handphone Jatuh Dan dia Mengambil Kehilangan Kontrol Sepele Saja Tetapi Kita Percaya Sama Tuhan Bahwa Tuhan Itu akan Meluruskan Segala Jalan Kita Menegakkan Keadilan Di Sekitar Kehidupan Kita Jangan Pernah Berpikir Bahwa Tuhan Itu adalah Tuhan Tidak Adil Kita Percaya Bahwa Tuhan Yang kita Percayai Adalah Tuhan Yang Adil Jadi Dia Tidak 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 Adilan Merajalera Dia Tidak Meluruskannya Semuanya Itu Termasuk Ketika Kita Memiliki Hidup Jika Kita Memiliki Hidup Yang Tidak Lurus Dan Kita Memiliki Hidup Yang Bengkok Maka Tuhan Akan Meluruskan Kehidupan Kita Yang Bengkok Seperti Itu Berbahagialah Kalau Tuhan Itu Menghajar Kehidupan Anda Karena Tuhan Itu Masih Sayang Kepada Anda Nanti Kalau Misalkan Anda Melakukan Kesalahan Langsung Kayak Orang Ini Langsung Mati Repot Tidak Punya Kesempatan Lagi Jadi Fakta Bahwa Kita Itu Dihajar Oleh Tuhan Ditegur Oleh Tuhan Tidak Langsung Dipanggil Oleh Tuhan Seperti Orang Ini Itu Menunjukkan Bahwa Kita Itu Masih Dikasih Oleh Tuhan Rendungan Kita Pada hari ini Sampai Disini Tuhan Yesus Memberkati